Intro Tempat di aula lantai 2 Masjid Paripurna Ar-Rahman Kepala Dinas Pendidikan mensosialisasikan kurikulum merdeka Kepada guru-guru sekolah Islam terpadu yang ada di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Guna memberikan pemahaman terhadap kurikulum merdeka bagi puluhan guru sekolah Islam terpadu Yang ada di Masjid Paripurna Kota Pekanbaru Badan pengelola Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman menggelar sosialisasi kurikulum merdeka Yang dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal Menurutnya pengembangan terhadap kurikulum merdeka di sekolah Islam terpadu harus lebih dioptimalkan Mengingat saat ini jumlah peminat sekolah Islam terpadu khususnya yang dikembangkan Masjid Paripurna semakin meningkat Program itu sudah ada perdanya Jadi Masjid Paripurna itu boleh mengembangkan tentang pendidikan Makanya dulu ada sampai sekarang yang hidup ada tiga Yang pertama TK yang ada di bawah Pak Ar-Rahman Kemudian ada SD dan SMP di Mujahidin yang di jalan Masjid Paripurna yang di jalan Jenderal Nah dan ini kan guru-gurunya juga guru-guru pilihan ini sebenarnya Jadi akan perlu bergerak sekali-sekali Dari latihan tentang pendidikan Terkait masih adanya sejumlah sekolah Islam terpadu yang belum memiliki izin resmi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengaku akan membantu Priska dan Zidan Alazar melaporkan